Terekam CCTV, Aksi Heroik Karyawan Bank Gagalkan Perampokan Bersenjata Aksi perampokan di Bank Arta Gedator Bakpur yang terjadi pada Jumat 17 Maret 2023 pukul 9 waktu Indonesia bagian barat terekam CCTV Bank. Dalam rekaman CCTV tersebut terlihat detik-detik pelaku datang dan melancarkan aksinya. Pelaku yang menggunakan baju kemeja putih langsung menodong senjata sajak dari luar bank. Pelaku terlihat pula menggunakan topi dan masker. Tepat di depan pintu masuk Bank Arta Kadator Bakpur, pelaku menodongkan senjata ke seorang satpam yang terlihat membawa tas jinjing diduga berisi uang. Kemudian pelaku mendorong satpam yang membawa tas tersebut masuk ke dalam bank. Satpam yang membawa tas dan sejumlah karyawan yang mengetahui pelaku menodongkan senjata langsung lari ke arah dalam bank. Pelaku kemudian mengejar dua orang satpam yang berlari ke arah dalam bank. Seorang satpam sempat berhenti ketika berada di lorong sebelah kiri retailer bank. Satpam tersebut terlihat berusaha menahan pelaku tetapi karena pelaku diduga melepaskan tembakan, satpam tersebut akhirnya lari ke arah depan taylor. Sementara satu satpam lagi yang membawa tas jinjing diduga berisi uang terjebak di lorong tersebut. Melihat pelaku datang, satpam yang membawa tas mencoba berlawan tetapi spontan pelaku diduga melepaskan tembakan ke arahnya. Satpam tersebut sempat menghindar dan mencoba maju lagi ke arah pelaku. Namun kembali, pelaku diduga melepaskan tembakan sehingga akhirnya satpam tersebut terjatuh dan melepaskan tas yang dipegangnya. Terlihat pula satpam yang diduga tertembak itu memegang bagian perut sebelah kiri yang besar kemudian terkena tembakan. Melihat satpam jatuh dan melepaskan tas, pelaku langsung maju ke arah satpam dan mengambil tas yang diduga berisi uang tersebut. Sesaat setelah pelaku mengambil tas dan berbalik arah, datang seorang karyawan dari arah belakang pelaku. Yang langsung menyergap pelaku dengan cara berangkul dari belakang. Terjadilah pergubulan antara karyawan tersebut dan pelaku sampai akhirnya, pelaku berhasil dilumpuhkan dan kini telah diamankan polisi. Kapolresta Badar Lampung, Kobespol, Ino Haryanto mengatakan, Pelaku beraksi dengan menenteng dua senjata api sekaligus. Pelaku juga sempat beberapa kali menembakkan senjata api yang dikenggamnya. Selanjutnya, pelaku kemudian melancarkan aksinya di dalam bank dengan berusaha mengambil sejumlah uang. Menurut Ino, pelaku bahkan sempat memasukkan uang hasil curiannya ke dalam tas untuk dibawa kabur. Beruntungnya, aksi pelaku berhasil digagalkan oleh Satpam bersama karyawan yang berada di dalam bank tersebut.